Halo Medikers Siapa nih yang gak kenal dengan Ruben Onsu? Artis sekaligus presenter ini merupakan salah satu pesohor yang tajir melintir. Berawal sebagai entertainer di dunia hiburan, Ruben Onsu kemudian melebarkan sayapnya menjadi pebisnis yang sukses. Ruben Onsu menjalankan sejumlah bisnis mulai dari kuliner hingga bisnis media, yang tentunya membuat kekayaan Ruben Onsu semakin bertambah. Lalu seperti apa sih harta kekayaan yang dimiliki oleh Ruben Onsu? Yaudah kita bonggah! Sumber Kekayaan Selain sebagai presenter di acara televisi, suami dari Saru Renda ini rupanya seorang pebisnis handal. Ruben Onsu perlahan-lahan membangun kerajaan bisnis yang semakin menambah pundi-pundi kekayaannya. Mulai dari bisnis kuliner, fashion hingga media digeluti oleh ayah dua anak ini. Di sektor kuliner, Ruben Onsu membuat ayam geprek bensu, bensu sosis dan nugget, bensu bakso, dan bensu otak-otak dan warung besar. Sebagai pelengkap bisnis makanannya, Ruben Onsu juga membangun bisnis minuman dengan nama bensu drink dan big bens coffee. Yang paling populer dari semuanya adalah ayam geprek bensu, yang kini sudah memiliki 137 gerai di berbagai kota, bahkan cabangnya sudah ada di Hongkong. Wah, Ruben keren ya! Di luar bisnis kuliner, Ruben Onsu juga mendirikan bisnis media digital melalui platform YouTube bernama Media Onsu Perkasa Alias Mob, yang menghadirkan 12 program pilihan sub-channel seperti Cuap-Cuap, Hijra Millenial, dan Tante Traktir. Ruben Onsu juga mengelola channel YouTubenya sendiri yang bernama The Onsu Family. Kini channel tersebut telah memiliki 5,74 juta subscribers, dan di sektor fashion, Ruben bersama Sarwenda membuka bisnis clothing yang memproduksi dasar hingga outfit khusus ibu dan anai. Bisnis fashion ini diberi nama As We Heard by Sarwenda. Koleksi Kendaraan Mewah Saking tajirnya di bedikers, Ruben Onsu ternyata memiliki sebuah helikopter. Wow! Hal ini diungkap oleh Ivan Gunawan dalam sebuah video di YouTube The Onsu Family. Ivan menyebutkan kalau Ruben Onsu diam-diam sudah membeli helikopter, tapi dirahasiakan ke publik. Selain helikopter, Ruben Onsu juga memiliki beberapa kendaraan mewah dengan harga yang fantastis. Sebut saja Toyota Soul Fire dan BRC E60, kedua mobil ini dihadiahkan Ruben Onsu khusus buat sang istri Sarwenda. Tak hanya itu, Ruben Onsu dan Sarwenda juga pernah menghadiahkan sebuah mobil mewah Toyota Voxi kepada veteran Peto saat berulang tahun. Wah, veteran beruntung banget ya bedikers. Rumah Mewah Setelah mengalami beberapa kejadian aneh dan kerap di teror, Ruben Onsu dan keluarga kecilnya memutuskan untuk meninggalkan rumah mewahnya yang terletak di kawasan Mintaro, Jakarta Selatan. Rumah lama Ruben Onsu ini bergaya modern klasik dan didominasi oleh warna putih. Rumah ini tampak cukup luas dan adem karena memiliki banyak area terbuka. Di bagian belakang terdapat sebuah kolam renang dan area terbuka sehingga pemandangan lebih menarik dan segar. Ruben Onsu beserta keluarganya memutuskan untuk pindah rumah di kawasan Pondok Indah. Rumah mewah seluas 2200 meter ini didominasi nuansa putih dan coklat. Rumah ini memiliki banyak jendela sehingga mampu memberikan area pandang yang cukup luas dan penerangan tersendiri saat siang hari. Segudang fasilitas juga melengkapi rumah mewah ini seperti ruang bermain anak, kamar tidur mewah, ruangan khusus untuk bersantai menonton TV bersama keluarga, walk-in closet, ruang makan keluarga yang luas, gudang tempat penyimpanan kebutuhan pokok hingga kolam renang dan halaman luas di belakang rumah. Jumlah Harta Profesi Ruben Onsu sebagai presenter televisi dan pemilik sejumlah bisnis membuat dirinya menjadi orang super tajir. Ruben Onsu disebut-sebut memiliki tabungan 27 miliar rupiah. Dilansir dari moneysmart.id, honor Ruben Onsu sebagai presenter ternyata cukup besar. Dalam sehari ia bisa mengantongi 10 juta rupiah, dan dalam sebulan bisa mencapai 300 juta rupiah. Bisnisnya yang lain seperti M Geprek Ruben Onsu bisa mendapat keuntungan bersih 7 juta sehari dari 137 gerai yang dibuka. Belum lagi channel Youtube miliknya dilansir dari Social Blade, channel Youtube Ruben Onsu bisa menghasilkan hingga 2 miliar rupiah. Wow, batasnya sejur banget ya. Nah, pedikers itulah tadi harta kekayaan yang dimiliki oleh Ruben Onsu. Ruben Onsu memang dikenal sebagai sosok pekerja keras dan tak mudah menyerah. Tak mengherankan jika dirinya, Kina menjadi salah satu artis yang tajir melintir dengan kekayaan fantastis. So, tetap semangat bekerja dan jangan mudah menyerah ya, pedikers. Siapa tahu bisa seperti Ruben Onsu, oke? Dibikin informasi kali ini semoga bermanfaat. Dan kalau kalian punya informasi menarik terkait video ini, boleh dibagikan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa!